Di rumah panggung ini ada 7 dari 8 anggota keluarga yang mengalami kelupuhan, yakni 6 orang adik kakak dan 1 keponakan. Mereka lumpuh selama bertahun-tahun bahkan ada yang mencapai 20 tahun. Beberapa dari mereka masih bisa berpindah tempat meski harus mengeluarkan seluruh tenaga. Sebagian dari mereka juga mengalami sulit bicara. Tiga di antara mereka juga bahkan sulit bergerak, hanya terparing di sudut rumah tanpa bisa beraktivitas. Selama puluhan tahun menjalani kondisi ini, hanya satu dari mereka yang menjadi tulang punggung keluarga dan merawat yang lain. Saepul, yang kondisi kesehatan lebih baik dan tidak mengalami kelupuhan, harus mencari nafkah di pasar dan lahan pertanian sebagai buruh serabutan. Yang kena 6, rata-rata gitu aja gak bisa jalan. Kayak Akan gitu jalannya apa? Iya. Pakai bantuan itu ya? Di sini terus tutup-tutup ke belakang wali. Ke belakang juga senjata ini kan. Oh gitu ya? Saya 5 tahun. Yang lain-lainnya? Yang lainnya ada yang 20, ada yang 2 tahun, ada yang 8 tahun. Jalannya ya... Kepala Puskesmas Cikulir menjelaskan telah menerima laporan dan langsung melakukan pengecekan ke lokasi rumah penderita lumpuh satu keluarga. Dokter belum bisa menyimpulkan pemicu kelumpuhan yang dialami satu keluarga ini. Keluarga ini pernah mendapat bantuan dari pemerintah, namun hanya untuk 2 anggota keluarga yang lumpuh. Itu pun hanya sekali, yakni 2 tahun yang lalu. Hingga kini tidak ada lagi bantuan dari pemerintah setempat. Mereka berharap ada perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Lebak dan penanganan medis yang tepat agar kondisi kesehatan mereka membaik. Adi Masda, Lebak, Banten